Nah jadi DKI ini menarik, kenapa sudah menjadi DKI, daerah khusus Jakarta, kan bukan ibu kota lagi, tentu bukan ibu kota banyak keistimewaan yang tentu tidak sama lagi, tentu pemimpin DKI nanti harus bisa menarik banyak hal, karena bukan menjadi ibu kota. Apakah menjadi daerah mais yang menarik, atau menjadi daerah khusus Jakarta yang menarik, bagaimana dengan polusinya, bagaimana dengan pembangunannya, bagaimana kalau ada bencana, bagaimana pula dengan banjir, nah ini banyak hal. Nah inilah termasuk ya mas Jara, nanti di dalam rakarnas ini, itu akan ditampung, masukan-masukan itu, seperti apa sebenarnya. Tapi memang saya harus jujur, nanti kan lapang DPP yang diputuskan oleh ibu ketua bom, nanti kita juga akan adakan survei, masukan-masukan dari Tintan Bawang, khusus untuk daerah khusus Jakarta. Jadi masih ada 5-6 nama, masih ada 2 lagi yang memang bisa saja kejutan. Nah kalau ini disampaikan sekarang, tentu ini tidak menjadi hal yang menarik lagi. Walaupun saya harus jujur, seperti Pak Aho, Mas Jarod, masih ditarik-tarik juga untuk bisa ke Sumatera Utara. Ini hal yang menarik juga, karena Sumatera Utara juga perlu perubahan yang mendasak, nah ini dengan bahasa perubahan, ini kan ini meminjam istilah sekarang. Nah jadi, Mbak Wira, ditunggu dulu. Khusus untuk daerah khusus Jakarta, ini memang hal. Tapi untuk daerah-daerah lain, beberapa sudah ada diberikan surat penugasan. Betul ya, Mas Jarod, ya? Diberikan surat penugasan supaya bisa melakukan konsolidasi, komunikasi, dan juga menjalin kekuatan untuk nanti memenangkan dalam pilkada akan datang. Dan kami juga menyadari, bahwa untuk daerah khusus Jakarta, kami tidak bisa maju sendiri. Jadi juga harus realistis, Mbak Wira. Bisa saja kami nanti mengambil, kalau diputuskan, tidak tahu kita. Bisa saja nanti wakil gubernur yang diambil, bisa saja. Karena kami tidak bisa mencalonkan sendiri. Jadi segala kemungkinan masih memungkinkan. Tetapi tentunya, sasaran kita, kita menginginkan memimpin DKJ ini nanti menjadi daerah khusus yang punya kesempatan lebih lagi. Karena sudah bukan menjadi ibu kota. Saya rasa itu dari saya tambahannya. Monggo, sudah cukup ya? Terima kasih telah menonton!